Kegiatan reok yang melibatkan kepolisian Pores Ponorogo ini, Manggala Bayangkara, itu mulai digagas pada tahun 2014. Ada pun tujuan dari pembentukan reok Pores Ponorogo itu adalah untuk melakukan proses mendekatkan jarak PORI dengan masyarakat, kita merasa perlu menjadi bagian dari kearifan lokal itu. Jadi kita hari ini sedang melaksanakan persiapan peragaan reok Ponorogo untuk acara penyambutan Kapolres Cup di Gorsi Wodimejo Ponorogo. Pastinya kami senang ya, sementara kita disini juga sebagai seorang anggota polisi, kita juga bisa menampilkan sebuah kesenian daerah kita sendiri. Kesulitan kami yang selama ini kami hadapi itu kurang luas, terus latihannya juga ada tambahan-tambahan gerakan, jadi mungkin kita agak bingung, tapi kan kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Untuk menjadi seorang penari jatil yang profesional sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan, tapi disini cuma dalam 1 minggu kita harus hatihan lebih keras lagi agar bisa menampilkan petunjukan terbaik kami. Yang terasaannya itu sebenarnya ya canggung, dimana kan kita enak ya narik di hadapan orang banyak, sementara kita kan seorang polisi, kita harus menampilkan yang terbaik buat Satuan Pores Ponorogo. Yang dilaksanakan rekan-rekan adalah pada saat latihan, tidak usah terlalu beban, seperti latihan kemarin yang terakhir. Kemudian saya minta polwan, senyumnya loh, senyum itu ibadah, senyum itu ibadah, gak modal, cuma senyum, senyum liaga ya, di kanan-kanan ini ya, ditek belakang ini, senyum. Jadi kalau karakterawannya ini lihat, kapok Sunda kan, cuma dilihat bukapok Sunda. Itu ya, seras ya. Kadang-kadangnya, yakin ya. Sekali-kali, mohon untuk kakak sendok, semoga berbuala, semoga berbuala, semoga berbuala, semoga berbuala, semoga berbuala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.